Kita simak kawan, batang kangkung banyak mengeluarkan akar yang kira-kira akarnya menjulur, itu akan sulit mengeluarkan bunga. Jadi batang kangkung itu yang tidak mengeluarkan akar, itu akan mudah mengeluarkan bunga. Sulit mengeluarkan bunga, seperti ini juga sulit mengeluarkan bunga, kalau telah mengeluarkan akar. Kita naik ke atas, seperti ini, akarnya mati seperti ini, mudah mengeluarkan bunga. Akarnya hidup seperti ini, tidak mengeluarkan bunga, akarnya mati seperti ini, mengeluarkan bunga. Akarnya keluar, sulit mengeluarkan bunga, sulit mengeluarkan bunga. Itulah keunikan pohon kangkung. Jadi kalau pohon kangkung, ros-rosnya seperti ini, mengeluarkan akar, sulit mengeluarkan bunga. Tetapi kalau ros-rosnya tidak mengeluarkan akar, tentu akan mengeluarkan bunga. Ini adalah cara kangkung berkembang biak atau berfaso generatif. Ros-rosnya akan subur sekali, kalau bunganya, calon bunga, calon biji, kalau tidak mengeluarkan akar. Juga demikian sampai ke pucuk, kawan. Kita perhatikan. Mesti ada calon bunga jika tidak keluarkan akar. Seperti ini, kita lihat, tidak mengeluarkan akar. Sampai ke pucuk, pasti mengeluarkan bunga. Kalau mengeluarkan akar, tidak akan mengeluarkan bunga. Semudahnya kita mengetahui agar tanaman kangkung menghasilkan biji, biji buah kangkung Untuk mendapati benih-benih kangkung agar mudah, walaupun dilahan sempet. Terima kasih telah menonton!